Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa Dalam channel CTF Diari Indonesia Bagaimana kabar sobat Flagger semuanya Masih sehat, masih lancar puasanya Nah sambil menunggu Waktu berbuka Kita akan teruskan Tutorial Untuk mendapatkan flag Pada kompetisi Pico CTF Bagi yang belum tahu Apa itu Pico CTF silahkan kunjungi Website mereka di PicoCTF.org Bagi yang belum punya akun Silahkan registrasikan Gratis Kemudian jangan lupa tonton Video channel ini sebelumnya Untuk mendapatkan tutorial Yang lebih runtun karena satu Permasalahan, satu tantangan Itu bisa berkelanjutan Bersambung-sambung Jadi untuk mendapatkan tutorial yang lebih lengkap Silahkan tonton video sebelumnya Jangan lupa Klik like, subscribe, dan Share video ini apabila Anda mendapatkan manfaat dari tutorial pada channel ini PicoCTF.org Bagi yang belum punya akun Silahkan registrasikan Kemudian Silahkan sign in Kita baru sampai pada Kategori Forensik PicoCTF ini menyediakan 6 kategori Dari mulai Web Exploitation Cryptography Reverse Engineering Forensic General Skill Dan Binari Exploitation Nah, kita akan Masuk ke kategori Forensik Kita akan lanjutkan Video sebelumnya Kita akan membahas Mengenai Permasalahan Dis-dis-le Kita buka dulu Seperti biasa Kemudian Sambil kita buka Petunjuknya Kemungkinan soal ini cukup mudah Karena diselesaikan Oleh banyak Akun Dengan tingkat keberhasilan Hingga 80% Oke Walaupun Kelihatannya soalnya Kok kelihatannya susah ya Use SRC strings From the slot kit And some terminal foo To find a flag In the disk image DDS1 Alpin flag IMGZ Have you ever used file To determine What a file was Kita lihat tutorial keduanya Petunjuk keduanya Relevant terminal foo In Pico.ctf Ini kita akan diarahkan Pada challenge sebelumnya Yang sudah kita selesaikan Pada video sebelumnya Can you find flag Waktu itu Pada tantangan ini Kita menggunakan Get Yang diawali dengan Get Atau string Nah nanti kita akan coba Dengan cara yang sama Untuk Menyelesaikan Permasalahan Tantangan Dis-dis-lewt ini Oke kita download dulu Oke kita download dulu File nya Kita akan coba Lihat Setelah kita download Wget Oke kita lihat Dia ter-zip Oke dia ter-zip Sehingga perlu kita Extract lebih dulu Kita akan gunakan G-zip 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 Help D-compress ya Kita akan gunakan Perintah Parameter Min D G-zip Min D D-ds Alpine Dot flag Dot img Dot gz Oke kita lihat Oke sudah ter-extract D-ds1 Strip Alpine Dot flag Dot img Di petunjuknya tadi Kita diminta Untuk Mencontoh tantangan Pada Grade First grade Di sini Nah waktu ini Waktu Kita menyelesaikan Tantangan First grade ini Kita menggunakan Perintah string Kita akan gunakan Perintah yang sama Untuk Mencoba menemukan Flag nya Di file D-ds Satu Dot flag Kemudian Kita grab Kata Pico CTF Oke Ternyata dengan Cara Bar-bar Ini Ketemu ya Dengan menggunakan Perintah string Tidak usah Kita Mount Walaupun ini Sebuah file image Ya sudah Kita ikuti Petunjuknya Dan kita dapatkan Flag nya Amazing Kita sudah Menyelesaikan Tantangan Dis Dis Slope Oke Kita maju Pada tantangan Berikutnya Yaitu Milk Slap Oke Milk Slap Kita lihat Baca Petunjuknya Oke Tidak ada Pertanyaan Hanya Segelas Susu Dan Petunjuknya Look at The problem Kategori Ini Soal paling Bagong Yang pernah Saya temui Di Kompetisi Pico CTF Tidak ada Soal Tidak ada Petunjuk Oke Kita akan Coba lihat Gambar Susunya Ini Kita diarahkan Kemana Open Link In New Tag Oke Ada Sebuah Potongan Klip Gambar Orang Disiram Menggunakan Segelas Susu Oke Kita akan Lihat Coba Lihat Sourcenya Ada Sesuatu Yang menarik Di page Sourcenya Tidak Dock Tipe HTML Oke Car set UTF 8 Viewport Style CSS Kita lihat Siapa tau Flagnya Ada disini Nah Coba style Seat Saja Bukan Berarti Kemudian Image Center Milk Slap Inspired By Oke Ini Sebuah Website Saya pikir Juga Bukan Sebuah Apa Bendera Kita lihat Script JS Ini Siapa tau Ada disini Oke Oke Tidak ada Apa-apa Di Sourcenya Tidak Tidak mengandung Bendera Sama Sekali Kita Akan Coba Inspect Elemennya Disini Ya Control Shift E Oke Ternyata Ada Tiga File Tadi Kita Membuka Script JS Dan Style CSS Yang Tidak ada Isinya Ternyata Di antara Dua File Itu Ada Satu File Lagi Namanya Concat Underscore V Dot Png Kalau kita Lihat Isinya Ini Adalah Sequence Dari Foto Ini Gambar Ini Oke Kita Akan Download Concat Dot Png Ini Kita Klik Kanan Kemudian Kita Copy Link Address Kemudian Kita Coba Download Widget Kita Paste Supaya Kita Bisa Download Oke Kita List Ini Ada File Concat Dot Png Nah Kita Akan Coba Lihat Menggunakan Cara Barbar Lagi Kita Akan Strings Concat Dot Underscore V Dot Png Kita Akan Coba Grab Apakah Ada Kata Pico CTF Pada Data Image Ini Tidak Ada Berarti Cara Barbar Tidak Bisa Kita Gunakan Pada Tantangan Kali Ini Kita Harus Cari Cara Lain Kita Akan Coba Gunakan O10 Editor Siapa Tahu Kita Menemukan Sesuatu Yang Menarik Disini File Open Concat Png Ignore Oke Apakah Kita Menemukan Sesuatu Disini Search Kita Find Kita Coba Cari Pico CTF Ini Kita Ganti Asci String Coba Oke Tidak Ketemu Kata Pico CTF Pada File Ini Nah Berarti Gagal Kita Gunakan O10 Editor Nah Kita Coba Cara Yang Ketiga Kita Gunakan Prinsip Steganography Steganography Dengan Menggunakan File Steg Hide Yang Sudah Kita Pelajari Sebelumnya Steg Hide Kemudian Kita Lihat Dulu Help Cara Menggunakannya Bagaimana To Extract Embedded Data From STG JPG Gunakan Perintah Steg Hide Extract Min SF STG JPG Sayangnya Steg Hide Ini Menggunakan Extensive JPG Sedangkan File Kita Menggunakan PNG Kita Kita Coba Apakah Steg Hide Ini Bisa Digunakan Untuk Meng Extract Steg Ganography Di File PNG Min SF Concat Underscore V .png Oke The File Format Of The File Concat V PNG Is Not Supported Ya Karena Steg Hide Itu Support Untuk Tipe JPG Bukan Untuk Tipe PNG Nah Kita Bisa Cari Google Bagaimana Melakukan Membuka File Steg Ganography Dengan Extensi PNG Oke Kita Akan Lihat Di 0xrig .github.io List Daftar Steg Ganography Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Memecahkan Tantangan Ini Oke Steg Hide Itu Opsi Pertama Dan Ternyata Gagal Karena PNG Tidak Disupport Dia Hanya Support JPG PMP WAV Dan AU Oke Formos Oke Tidak Dijelaskan Apakah Dia Support PNG Atau Kita Lewati Dulu Formos Steg Solve Gunakan Game Tidak String Tadi Gagal Exif Tool Ini Digunakan Untuk Metadata Dan Saya Pikir Ini Bukan Metadata Permasalahnya Nah Ini Coba Yang Z-Steg Z-Steg Is A Tool That Can Detect Hidden Data In PNG And BMP Oke Kita Kita Gunakan Z-Steg Untuk Mencoba Memecahkan Tantangan Di Kategori Ini Oke Kita Akan Install Lebih Dulu Atau Siapa Sudah Ada Z-Steg Oke Belum Ada Kita Akan Coba Install APT Install Z-Steg Oke Z-Steg Tidak Ada Oke Kita Akan Lihat Di Google Bagaimana Cara Menginstall Z-Steg Install Z-Steg Ubuntu Untuk Instal Kita Akan Gunakan Game Game Install Z-Steg Game Tapi Masalahnya Game Itu Miliknya Ruby Jadi Game Itu Tidak Bisa Dipakai Kalau Kita Belum Install Ruby Game Install Z-Steg Oke Betul Jadi Kita Harus Install Ruby Nya APT Install Ruby Kita Install Sekarang Z-Steg Z-Steg Kita Akan Jalankan Z-Steg Main Health Kita Akan Lihat Dulu Bagaimana Cara Menggunakannya Oke Kita Akan Gunakan Parameter Main A Karena Kita Akan Cari Menggunakan Semua Metode Yang Diketahui Con Cat Oke Tadi Perasaan Di atas Ada Sesuatu Yang Terlihat Menarik Oke Ini Pico CTF Image Manipulation Slab Kita Akan Coba Copy Apakah Benar Ini Flagnya Atau Bukan Walaupun Tadi Belum Selesai Proses Z-Steg Genografinya Submit Oke Betul Kita Sudah Berhasil Menyelesaikan Tantangan Milk Slate Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh